Pemegahan Iring-Iringan Pelebon Pemegahan Iring-Iringan Pelebon ini disebut upacara Pratiwanyawa Nastiwedana. Pelebon Idacokorda Pemegitan sebelas ini menggunakan badai tumpang solas dengan ketinggan 18 meter dan berat sekitar 2 ton lebih. Bade tersebut juga diiringi dengan ogoh-ogoh cupak dan lembu berwarna putih yang selanjutnya menuju tunon atau setra badung untuk mengikuti ritual pembakaran jenazah. Ketua Umum Warga Ageng Pemegitan, Anak Agung Murah Rai Sudharma mengatakan keputusan melaksanakan upacara Pelebon pada tingkat utama-ning utama didasarkan pada paruman keluarga besar Puri Pemegitan bersama dengan 7 sulindi. Anak Agung Murah Rai Sudharma mengatakan, tatwa sesanan beliau, Idacokorda Pemegitan sebelas, harus berdasarkan upacara yang utama. Tujuannya agar nyujur ke Sukertanin Ring Sunyaloka supaya menjadi menyatu dengan Sang Paramanumadi atau disebut Amor Ring Acintia. Peserta upacara ini jumlahnya dibatasi, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi. Selain dari pihak keluarga besar Puri Agung Pemegitan, Sematen yang mengiringi upacara berasal dari kerama di 7 banjar yang ada di desa adat Denpasar. Seluruh perangkat-perangkat pelaksana upacara ini telah melakukan rapid test antigen dengan syarat memiliki aplikasi peduli lindungi. Untuk memastikan jalannya upacara berlangsung lancar, pihaknya juga melibatkan aparat keamanan yang meliputi Polda Bali, Polresta Denpasar, Dinas Perhubungan Denpasar, hingga banjar-banjar di desa adat Denpasar yang mengirimkan para pecalangnya. Mewakili keluarga besar Puri Pemegitan, Rai Sudarma menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi perhatian terhadap pelaksanaan upacara Palebon Ida Cokorda Pemegitan 11 ini hingga puncak upacara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.